Hai berikutnya anak-anak kita akan membahas alkil alkil itu apa alkil itu adalah alkana yang satu atom hidrogennya lepas sehingga bisa dikatakan kalau basah sehari-hari adalah radikal bibas contohnya seperti struktur berikut ini ini struktur Alkanah kemudian rumus molekulnya seperti CH4 metana kalau H ini lepas sehingga bentuknya strukturnya seperti ini C ini ada mengikat 3 jahat yang sini hanya lepas sehingga ini dinamakan radikal bebas rumus molekulnya seperti ini CH3 sini ada shred ini dinamakan metil jadi metana menjadi metil berikutnya contoh yang kedua ini adalah struktur rumus struktur dari etana C nya 2 atau C2 H6 rumus struktur seperti ini Hai nah kalau H ini lepas maka strukturnya seperti ini berikut ini etana menjadi ethyl nah itu rumus molekulnya bisa ditulis begini anak-anak C2 H6 kalau disini ethyl C2 H6 berapa ha 5 di sini diberi seret berikutnya sekarang kita bandingkan metana kalau alkana kalau alkil menjadi metil menjadi metil atau secara umum nama alkana ana pada alkanah pada alkil ana itu diganti dengan il ya balingkan dan silahkan lihat di dokumen kita lanjutkan anak-anak tata nama alkana jadi alkana itu atau rumus hidrokarbon pada umumnya itu punya aturan penamaan itu diatur dalam ayupak yaitu badan kimia internasional Hai aturannya ini secara ringkas Hai ini saya buat sendiri mungkin di buku yang di buku yang di buku-buku yang di buku-buku itu lain ini sengaja saya ringkas supaya cepat Hai satu Hai tentukan rantai pokok Hai rantai pokok tadi adalah rantai yang C nya banyak Hai dan rantai pokok ini merupakan rantai alkana Hai yang dua selan selain rantai selain rantai pokok jadi dalam rantai karbon itu ada rantai yang jumlah C nya banyak itu rantai pokok terus ada rantai yang atom C nya sedikit itu rantai cabang selain rantai pokok merupakan rantai cabang dan merupakan al-kira Hai aturan yang ketiga berilah nomor atom C rantai pokok dimulai dari atom C ujung yang dekat dengan cabang Hai Marilah kita perhatikan contoh berikut Hai Hai berilah nama al-kana berikut ini perhatikan ini Hai yang air Hai ini Hai adalah rantai Al-kana yang tidak ada cabangnya yaitu namanya rantai lurus tidak ada cabangnya Hai karena tidak ada cabangnya jumlahnya C nya 4 maka nomor 1 bisa dimulai dari sini atau dari sana kalau nomor 1 dari sini berarti ini 1 2 3 3 eh atas saja saya tulis yang atasnya aja biar enak 1 2 3 4 Rantai pokok tadi adalah nama al-kana karena tidak ada cabang penamaannya ini diberi huruf N di awalnya N strip karena ini jumlahnya 4 namanya butana lengkapnya adalah N butana Hai contoh yang kedua Hai perhatikan dah yang ini ini karena jumlah C nya panjang ini adalah rantai pokok berarti yang ini adalah cabang ini cabang penomerannya rantai pokok dari ujung C atau C ujung yang dekat dengan cabang jadi nomor 1 nya dari sini bukan bukan ini nomor 1 sini mengapa di sini karena ini dekat dengan cabang cabangnya mana ini cabangnya nah sehingga ini nomor 1 2 3 4 5 Rantai pokok jumlah C nya 5 namanya apa namanya adalah pen pen ta na ditulis dulu pen ta na pentana nah cabangnya ini adalah alkil 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 kalau CH3 namanya apa ini ini namanya metil 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 itu di nomor berapa cabang ini di nomor berapa nomor 2 sehingga nama lengkapnya adalah 2 strip metil pen tanah 2 metil pen tanah oke berikutnya nomor C ini yang ini adalah rantai pokok yang ini rantai cabang cabangnya ada 2 berikutnya memberi nomor rantai pokok penomerannya dari sebelah kiri atau kanan kita lihat kalau dari kanan 1 2 3 4 kalau sebelah kiri 1 2 maka yang dekat dengan cabang adalah kiri dekat ini kalau ini kan jauh dari sana sehingga nomor 1 dari sini 1 2 3 4 5 6 yang ini namanya apa tadi nomor 2 tadi metil ini metil cabangnya ada 2 dan sama metil metil maka diberi awalan di metil 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 ini nomor berapa nomor 2 metil ini nomor berapa nomor 3 sehingga diberi nomor 2 3 di metil rantai pokoknya tadi jumlahnya 6 namanya heksana sehingga nama lengkapnya 2,3 di metil heksana nah kalau metilnya itu yang sama tiga maka diberi awalan 3 metil kalau 4 tetra metil dan semua itu sudah kami tampilkan di dokumen bisa dilihat di dokumen berikutnya yang di contoh yang di ini ini ada 3 cabang 1 2 3 penomorannya rantai pokok dimulai dari yang sebelah kiri ini karena dekat ini kalau ini kan jauh maka ini nomor 1 ini nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 4 5 nah metilnya ada tiga nomor 2 ini nomor 3 ini nomor 3 lagi sehingga kalau tiga yang sama diberi awalan 3 metil rantai pokoknya 5 pen nah enak 2 1